Tadi pagi jam 7.30 ditangkap saudara BW oleh penyidik Baris Krim Polri terkait dengan kasus pelanggaran pasal 242 KUHP yuntur pasal 55 KUHP. Kasus ini berkaitan dengan Sengketa Pilkada di Kota Waringin Barat. Saya meminta beliau dalam rangka menjaduh hubungan yang kondusif antara KPK dan Komi mohon Pak BW bisa segera kembali ke kantor KPK. Setelah itu saya bertemu dengan Pak BW. Saya katakan bahwa beliau akan segera kembali ke kantor sebelum kami bertemu presiden ini. Proses-proses penyidikan itu tidak ada kaitan dengan pesawanan. Apa? Sebenarnya mekanisme hukum yang dilakukan oleh baris hukum. Siapa saja yang bisa berjalan. Ya saya kira ini kan jelas ya, semacam balas dendam atau revenge. Saya kira kalau dunia penegakan hukum sudah seperti ini memang sangat mengkhawatirkan ya, sangat tragis ya. Dan ini memberikan kontribusi ya, saya kira terhadap tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden. Begini, saya menyayangkan kejadian ini terulang kembali. Saya menyayangkan kejadian ini terulang kembali. Dan Pak Jokowi selaku presiden Republik Indonesia yang sah. Saya berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kuncinya ada di Pak Jokowi. Mudah-mudahan semuanya dapat selesai dengan baik. Nanti saya sampaikan, terutama kepada Ketua KPK dan Ketua Bapak Polri. Sebagai Kepala Negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK. Memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada. Tadi juga saya meminta sebagai Kepala Negara agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.